Sekarang bagaimana jika kalau kawatnya itu ada tiga Jadi ada tiga buah kawat lurus yang sangat panjang Misalnya kawat satu, kawat dua, dan kawat tiga Kawat satunya ke atas, I1 Kawat duanya ke atas juga, I2 Dan kawat tiganya ke bawah, misalnya I3 Kemudian ada beberapa titik Misalnya titik A, titik B, titik A, titik B, titik C, dan titik D Yang ini B, jangan kita kasih B Kita ubah menjadi misalnya titik E D, A, C, D, dan E Maka kalau kita lihat, dari sini bisa kita gambarkan dulu Sketsa induksi magnetiknya, bahwa di sini silang Ini silang Silang, yang ini bulat Bulat, 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 yang ini juga silang 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang ini kebalikannya, ini silang 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maka besarnya induksi magnetik di titik A B, A itu Itu bergantung dari induksi magnetiknya terhadap kawat satu B, A, 1 Induksi magnetiknya terhadap kawat dua B, A, 2 Induksi magnetiknya terhadap kawat tiga B, A, 3 B, A, 1 Yang terdekatnya bulat Ini kan Berarti ini bulat B, A, 2 Bulat juga Oh, berarti ini bulat B, A, 3, nya Silang Oh, berarti ini silang Maka besarnya B, A Ini sama dengan Karena ini bulat Kedua-duanya Maka bisa dijemblahkan B, A, 1 Ditambah B, A, 2 Ya, ini Dikurang B, A, 3 Jika Ini ada tulisannya Jika B, A, 1 Ditambah B, A, 2 Ini Lebih besar Dari B, A, 3 Nah, karena B, A, 1 Ditambah B, A, 2 Ini tadi lebih besar Sehingga Formulasinya ini Maka Kesimpulan Akhirnya nanti Arah induksinya Pasti bulat Jadi Arah induksinya Bulat Jadi ini Sebagai Arah induksi Akhir Karena ini kan Bulat Kedua ini kan Bulat Yang ini kan Silang Karena ini Lebih besar Maka hasil Akhirnya nanti Akan Bulat Arah induksinya Atau Ke Keluar bidang Kemudian Akan berbeda Jika Nanti Ternyata Nilai B, A 3 Ini Lebih besar Kalau nilai B, A, 3 Lebih besar Jadi kalau B, A, 3 Lebih besar Dari B, A, 1 Ditambah B, A, 2 Maka Nilai induksi Magnetic Di titik A Itu sama dengan B, A, 3 Dikurang B, A, 1 Ditambah B, A, 2 Itu Maka Arah induksinya Nanti kan ini Silang Yang ini kan Bulat Maka Nanti Kesimpulan Akhirnya Arah induksi Magnetic Di A Yaitu Silang Gitu ya Nah Pertanyaannya Untuk pesan ini Tentukan Kemungkinan Dari Arah induksi Magnetic Di titik E Poin A Yang poin B Di titik C DiN Tentukan 5 Duit